Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sekalian para mahasiswa peserta kuliah metodologi penelitian dan tata tulis ilmiah Sampailah kita pada pertemuan yang terakhir di dalam kuliah kita selama semester ini yaitu pembahasan terkait dengan plagiarism Jadi disini sebenarnya masuk pada tema besar terkait dengan etika etika kita sebagai seorang akademisi terlebih etika kita sebagai seorang engineer atau calon sarjana dan secara umum adalah etika kita sebagai seorang manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan integritas yang itu nanti mencerminkan kualitas diri kita di hadapan yang lainnya sehingga disini kita mau fokus karena ini adalah kuliah tentang tata tulis dan metodologi penelitian maka kita masuk pada plagiat jadi plagiat ini adalah merupakan ada pro dan kontra tetapi jelas semuanya sepakat bahwasannya plagiat itu adalah merupakan suatu etika yang buruk nanti konsekuensinya bisa sampai ke hal yang berat kalau itu memang kemudian dampaknya ke kemasyarakat itu begitu besar tapi kadang kemudian bisa diselesaikan dengan baik ketika kemudian memang tidak ada niat disana sehingga disini perlu pertama kali kita sampaikan adalah kadang penciplakan pengutipan bahkan pencurian ide itu ada kadang dilaksanakan dan sudah terjadi itu ada dua dua tipe karena memang disengaja atau tidak disengaja nah apapun itu maka kita berusaha untuk menghindarinya agar tidak terkadi plagiarisme nah disini saya menggunakan biar tidak mengawali kuliah tentang plagiarisme dengan mencontohkan yang tidak bagus maka ini saya mengutip makalah ataupun tulisan singkat yang ditulis oleh David Gardner pada tahun 1999 dengan judul plagiarisme and how to avoid it itu bisa di browsing nanti karena ini saya anggap sebagai materi yang cocok dengan kuliah ini karena biasanya ada beberapa buku referensi plagiarisme itu ada yang tebal panjang lebar ada yang kemudian terlalu singkat nah ini menurut saya cocok untuk disampaikan pada satu kali mata kuliah satu kali pertemuan kuliah yaitu di akhir daripada semester ini yang pertama adalah apa itu plagiarisme ini saja secara umum plagiat itu adalah penjil belakang tetapi ketika kemudian masuk pada definisi umumnya maka ya karena ini berasal dari bahasa Inggris maka kita buka kamus bahasa Inggris ya biasanya kemudian Oxford English Dictionary bahwasannya plagiarisme itu maksudnya adalah to take and use as one on the top writing or invention of another jadi kita kemudian membicarakan memperbincangkan kita menulis kemudian kita menyampaikan informasi padahal itu adalah miliknya orang lain kadang kemudian tingkat universitas seperti kita ini sering mendefinisikan plagiarisme ada beberapa apa beberapa titik penekanan tapi intinya sama sebenarnya misalkan di yang tempat penulis ini bekerja yaitu University of Hong Kong disebutkan bahwasannya di peraturan mereka plagiarisme itu didefinisikan sebagai unacknowledged use jadi menggunakan tanpa permisi tanpa memberikan acknowledgement tanpa memberikan apresiasi ketika itu dipakai as one on of work of another person whether or not such work has been published jadi tidak masalah perkara itu sudah dipublish atau tidak tetapi ketika kita menggunakan pekerjaan orang lain dan kita kemudian mengklaim itu adalah pekerjaan kita atau tidak mensitasi dengan baik tidak memberikan acknowledgement dengan baik maka itu adalah merupakan bagian dari plagiarisme sehingga disini sebenarnya ini terkait dengan copying kita membicarakan terkait dengan copying ketika kemudian kita menciplak mengcopy pekerjaannya orang lain apakah itu kemudian dipublikasikan dipakai untuk keperluan komersial atau tidak maka itu merupakan suatu karakter atau perbuatan yang tercelak sehingga disini inti daripada kuliah kita adalah bagaimana kita bisa menghindari terjadinya plagiarisme ini oke jadi sepakat ya sepakat bahwasannya penciplakan pengcopy yang tanpa izin si pemiliknya maka itu perbuatan yang buruk perbuatan yang tercelak dan kita nanti berusaha untuk menghindarinya nanti kalau kemudian perkara ini diterus-teruskan sampai kepada ranah hukum sampai nanti ada sang si pidana dan seterusnya bahkan beberapa kasus itu sampai dicabut kewenangannya dekri atau ijazahnya dan lain sebagainya ketika itu adalah kasus-kasus yang berat terkait dengan plagiarisme sehingga disini perlu disampaikan ya jadi termasuk di jurusan kita di departemen kita di universitas kita maka beberapa dokumen itu kemudian memberikan semacam form surat pernyataan bahwasannya apa yang kita lakukan itu adalah bukan melupakan bagian dari daripada plagiarisme sehingga disini sebagai pengantar daripada buku ini maka David Garner memberikan semacam keprihatinan bahwasannya isu tentang plagiarisme ini yang kemudian di beberapa bagiannya itu itu kadang terjadi sangat merebak sangat takut kadang di beberapa bagiannya bisa terkendali dengan baik maka itu kemudian secara umum bisa di hindari bisa dihindari baik kita masuk bagaimana kemudian kita bisa menghindari plagiarisme ini jadi kita perlu memperhatikan bahwasannya kita ini kita ini memiliki ide memiliki pengetahuan itu amat sangat jarang yang kemudian seolah-olah kita berdiri sendiri dalam menemukan pengetahuan tersebut jadi ide kreativitas inspirasi dan lain sebagainya itu lebih banyaknya dan umumnya itu dibangun dari experience pengalaman pengetahuan kita yang itu merupakan hasil daripada pengalaman dan pengetahuan orang lain sehingga disini kadang yang lebih diperlukan adalah bagaimana kemudian kita bisa mencerna ide orang lain kemudian kita internalisasi dan kemudian kita mengusulkan ide kita sendiri kadang benar-benar terinspirasi dari orang lain tapi kemudian apa yang kemudian kita lakukan adalah dengan seperti memodifikasi atau kalau dalam tulisan itu adalah para frase sehingga disini yang dilakukan there are two things you can do to avoid being apagresum diantara adalah paraphrasing dan following the rules jadi ada dua kaedah utama yang pertama adalah kita berusaha memparaphrasing yaitu memodifikasi dan kemudian kita mengikuti aturan-aturan terkait dengan bagaimana mengutip mensitasi karya orang lain jadi disini kemudian kemampuan untuk memparaphrase jadi satu kalimat atau satu ide itu kemudian tidak kita jiplak secara utuh tetapi ada proses kita berpikir menganalisis dan kemudian menuangkan kembali sesuai dengan gaya kita bahasa kita dan itu adalah merupakan hasil karya kita sendiri itu adalah definisi singkat atau kata saya secara singkat terkait dengan parafrase itu jadi tidak kemudian bulat-bulat mencomot satu paragraf atau satu kalimat kemudian kita tempelkan pada tulisan kita tanpa adanya peran daripada diri kita sendiri tapi kalau kemudian kita membaca sebuah alinea sebuah ide kemudian ide itu kita pahami kemudian kita internalisasi dan kemudian kita mengeluarkannya kembali dengan bahasa kita yang itu berbeda dengan bahasa aslinya maka itulah parafrase yang kemudian nanti kita cantumkan dari mana asal atau datangnya ide atau bagian dari pekerjaan tersebut sehingga disini itu yang pertama menu yang kedua adalah follow the rule when copying directly from a text ini adalah seramu adalah proses citasi atau merifer merucuk pada karya orang lain maka disana ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan disana dari 2.2 ini maka kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa bagiannya bahwasannya kita mengikuti aturan untuk melakukan proses citasi atau merucuk pada karya orang lain itu yang pertama adalah kita perlu menunjukkan apa yang di copy jadi jelas dalam sebuah misalkan satu lembar tulisan kita maka pada alinya tertentu itu kemudian ini benar-benar di copy dari buku tertentu atau ini di copy dari matalah tertentu atau ini di copy pada website atau surat kabar tertentu dan yang tertentu ini kemudian kita state benar-benar bahwasannya kita tunjukkan showing kita showkan bahwasannya itu adalah merupakan bagian dari copy ini merupakan contohnya contoh yang pertama ini beberapa contoh yang disampaikan oleh penulis Pak David Gardner ini misalkan kita pengen menunjukkan apa yang sedang di copy itu dengan menjorokkan alineanya dan kemudian mencantumkan referensinya itu adalah sehingga ini adalah yang yang hijau ini adalah tulisan kita misalkan ini ini adalah tulisan utuhnya kemudian yang di kutip itu kemudian diberikan jorok ke ke tengah kemudian ada teknik yang lain misalkan dipakai miring dan kemudian dicantumkan referensinya yang penting adalah nanti bagaimana kemudian sesuai dengan aturannya maka kemudian itu ditunjukkan ini adalah merupakan kopian kemudian yang lain bisa dilakukan dengan mencantumkan mencitasi sesuai dengan aturannya misalkan ini dengan mencantumkan tanggal tahun kapan dibikin kemudian halaman berapa pada dokumen tersebut dan kemudian menyebutkan penulisnya atau si pemilik ide tersebut di di tengah-tengah kalimat jadi menyebutkan nama misalkan Gartner memberikan suggestion bahwasannya typical term quality dan sebagainya atau kemudian ini dikutip secara utuh kemudian diakhiri dengan teknik citasi seperti ini yang penting nanti ada bagian ada bagian bahwanya selah titik maka kemudian selah titik itu selesai bagian mengkopi kita berikutnya adalah bagian daripada ide atau tulisan kita jadi disini misalkan this is distinction itu adalah merupakan kalimat kita sendiri setelah ada yang titik ini maka ini adalah kalimat kita sendiri itu yang yang penting tertunjukkan bahwasannya itu adalah bagian mana yang dikopi dan bagian mana yang kemudian adalah merupakan bagian ide kita atau tulisan kita itu itu tadi apa istilahnya kontennya sekarang yang 22.2 ini adalah kita perlu menunjukkan dari mana kita mengkopi dari mana kita mengkopi jadi ada beberapa macam metode ada yang kemudian menggunakan footnote atau endnote ini diberikan angka kecil biasanya di uppercase ya diletakkan menjorok ke atas kemudian ini nanti di dalam referensi ditunjukkan ditulis nama lengkapnya jadi biasanya ada berbagai style nanti kita merunjuk pada buku panduan yang dipakai di depan temen kita tata cara menulis referensi dan citasi umumnya tersendiri dari nama kemudian tahun judul dokumennya dan kemudian kadang ada penerbitnya atau tempat diterbitkannya dan lain sebagainya nah ini aksesorisnya atau kemudian kalau tadi dengan menggunakan teknik footnote dengan angka seperti ini ada juga yang kemudian dengan in the text jadi di tengah-tengah itu kemudian disebutkan gartner dan tahunnya mengatakan bahwasannya bla 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 yang kemudian nanti disini diberikan referensi ketika pembaca hendak melacak lebih jauh lagi maka bisa ditelusuri ini dikutip dari mana jadi bedanya tadi adalah ini dengan yang footnote sama endnote ini dengan angka dan ini adalah dengan teks teks itu adalah nama dan tahun berikutnya adalah bagaimana kita mengekspresikan opini kita jadi kalau tadi mengkutip sekarang kita punya ekspresi sendiri punya ide sendiri yang kemudian tidak di ekspresikan ini bagian yang ketiga yang pertama adalah dengan menggunakan kata kerja dengan menggunakan kata kerja nah sebentar sorry ini bukan mengekspresikan diri kita tetapi mengekspresikan apa yang kita rujuk maaf jadi ini mengekspresikan karena konteks ini adalah avoid plagiarism maka kemudian ini bagaimana kita setelah membaca kita kemudian menunjukkan di dalam tulisan kita bahwasannya itu adalah kutipan maka kita menggunakan verb menggunakan kata kerja diantaranya adalah ada tiga tingkatan kata kerja ada yang kemudian setelah kita telah kita memberikan positif opinion kita setelah kita telah ada yang kemudian kita memberikan negatif opinion kita berarti kita tidak setuju ada yang kemudian netral saja nah maka penggunaan verb disini penggunaan kata kerja disini itu kemudian menunjukkan posisi kita di dalam memberikan opini tersebut walaupun opini itu dikutip dari orang lain misalkan yang positif adalah demonstrate mendemonstrasikan kalau yang negatif itu adalah mengklaim si Gartner tahun 1994 mengklaim bahwasannya ini biasanya negatif atau yang netral itu Gartner 1994 memberikan statement memberikan pernyataan bahwasannya nah ini ini adalah netral nah disini ini sudah masuk pada ekspresi kita bagaimana kita mengutip dan menyajikannya pada sebuah laporan atau tata tulis disini ada beberapa kalau dalam bahasa Inggris ya kalau dalam bahasa Indonesia nanti kira-kira mirip lah misalkan si A berargumen si B mendemonstrasikan atau si C mengklaim kemudian penelitian X itu menyimpulkan kemudian si Anu mendefinisikan melakukan examination evaluasi sama ya identify memberikan pernyataan dan seterusnya ini adalah gambaran bahwasannya setelah kita mengutip maka kemudian kita menggunakan kata verb untuk kemudian mengekspresikan apa yang kita kita tulis terakhir adalah setelah kita statement di badan tulisan kita maka ada dua tati cara bagaimana kita menunjukkan bahwasannya itu sebuah karya dari orang lain dengan menggunakan footnote atau endnote itu dengan tulisan sorry dengan huruf maaf dengan angka 1 2 dan seterusnya atau ABCD dan seterusnya kemudian yang kedua adalah dengan mengutip nama dan tahunnya maka disini kemudian ketika mau dilacak lagi maka di bagian akhir daripada tulisan kita kita perlu mencantungkan adanya referen list atau daftar literatur daftar referensi atau bibliografis ada banyak ada banyak cara tetapi disini ditunjukkan ada ada perbedaan tipis perbedaan sedikit terkait dengan format tetapi intinya nanti sama agar si pembaca lebih mudah untuk melacak kembali ini sebenarnya diambil dari karya yang mana kalau kita berupa buku maka kemudian cara yang umum untuk mencintasi adalah kita menuliskan nama penulisnya si pemilik IDH itu kalau satu ya satu kalau dua ditulis dua kalau banyak ya bisa ditulis satu-satu atau dengan at all biasanya kemudian kalau di internasional itu ada family name sama surname jadi ada nama family dan nama yang dikasihkan kepada kita itu kemudian family namenya yaitu disingkat atau sebaliknya sehingga kita melihat disini Gartner D namanya Gartner D ini adalah David kemudian tahun dipublikasikan title-nya kemudian tempatnya dimana dan siapa publisher-nya itu kalau buku beda lagi dengan jurnal artikel sebenarnya mirip sih jadi ada author kemudian date of publication title of article name of journal kemudian ini biasanya ada volume dan halaman keberapa volume ini menunjukkan satu volume itu satu tahun biasanya jadi misalkan volume 5 kurung 3 ini maksudnya adalah jurnal tersebut sudah terbit yang memuat tulisan ini adalah pada tahun kelima dan pada isu yang yang ketiga oke seperti itu kemudian kalau chapter maka ya sama author kemudian waktu title atau title chapter lebih dahulu kemudian book kalau itu kemudian book editornya ada ada kemudian place of publication sama publishernya nah itu secara umum tata cara untuk kita menghindari adanya plagiarisme sekali lagi kita tegaskan bahwasannya amat sangat jarang sekali sebuah tulisan utuh itu merupakan 100% opini kita pribadi kalau kita mau jujur sebenarnya opini kita itu atau kemudian hasil pemikiran kita ide kita itu kadang sedikit ataupun banyak terinspirasi dari hal-hal di sekitar kita pengalaman kita masa lalu yang itu adalah kemudian bagian dari ide ataupun penemuan dari orang-orang sebelum kita sehingga ini menjadi sesuatu etika yang baik ketika kita kemudian bisa menyambungkan antara ide kita dengan ide orang-orang sebelum kita sehingga kita berada pada sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan kemudian kita pun bisa kalau ingin dihormati maka kita pun harus bisa menghormati orang lain salah satu caranya adalah dengan melakukan proses citasi ini jadi citasi adalah mengutip karya orang lain caranya adalah yang pertama adalah benar-benar kita menunjukkan bahwasannya itu adalah merupakan kutipan dari orang lain kemudian bisa kita sajikan secara utuh atau bisa kita sajikan dengan fara perasa kemudian yang kedua adalah kita following the rule jadi di dalam tesis atau skripsi kita pasti akan ada tinjuan pustaka dasar teori yang kemudian nanti dilengkapi bagian akhirnya itu dengan referensi list of referensi maka itu adalah merupakan bagian aturan yang kemudian memandu kita untuk menata bangunan daripada karya ilmiah kita penelitian kita agar lebih kokoh lagi dengan pijakan yang sudah ditempuh orang lain sehingga kemampuan untuk memparaphrase kemampuan untuk melakukan citasi yang baik dan benar itu adalah merupakan kemampuan utama sebelum kita menulis karya ilmiah dengan baik saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan dengan ini kita bisa mendidik bisa melatih diri kita agar kita memiliki integritas lebih bagus lagi karena yakin bahwasannya kalau kita itu berkarya dengan jujur dengan penuh integritas maka batin maupun nanti fisik kita itu akan lebih tenang dibandingkan kalau kemudian kita memiliki niat tidak baik semuanya-semuanya beda antara memiliki niat dengan tidak tahu jadi kita sudah tahu bahwasannya mengutip mempelagiat itu adalah sorry mempelagiat mengkopi utuh-utuh dan kemudian mengklaim seolah-olah itu adalah merupakan bagian daripada ide kita murni itu adalah perbuatan yang tercelah bisa jadi itu ketahuan tetapi bisa jadi juga tidak ketahuan maka ini adalah sekali lagi kejujuran kita terhadap diri kita ini sedang di challenge agar nanti perjalanan hidup kita karir kita di masa mendatang itu menjadi lebih baik lagi saya kira itu kuliah pada kesempatan kali ini nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan kita bisa diskusikan pada kuliah simpron atau pada pertemuan-pertemuan yang lainnya mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat dan kita berdoa berharap agar kemudian etika engineering etika penelitian etika akademis benar-benar bisa kita junjung tinggi sehingga kita bisa menceritakan masyarakat akademis masyarakat intelektual yang beradab dan bisa menyamankan untuk semuanya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang